Halo, apa kabar? Dengan Didin disini. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan lanjutan kita tentang studi komparasi dari beberapa buku menggabar mesin serta penerapan pada produk sampel di software CAD dengan pembahasan kita yang kedua yaitu tentang beransi geometri yang mana pembahasan pertama tentang sesuaian kemarin kita sudah selesaikan. Oke, langsung masuk ke referensi atau e-book yang menjadi rujukan saya kali ini. Yang pertama, sama seperti kemarin, Colin Simon, Narayana, dan Takeshi I. Masih sama dengan bagian yang pertama kemarin. Pada e-book Colin Simon, untuk materi tentang toleransi geometri, ini ada di halaman 160. Chapter 20, Geometrical Tolerancing and Datums Pada e-booknya Takeshi I, untuk pembahasan terkait toleransi geometri, ini ada di halaman 149. Di top 14 tentang toleransi geometri, untuk karangannya Narayana, ini ada di halaman 232. Oke, tentang toleransi form and position. Tentunya, pada studi komparasi ini, saya tidak akan menjelaskan keseluruhan macam-macam toleransi geometri. Namun, saya disini punya salah satu objek sebagai contoh, dan nanti juga saya akan berikan beberapa penjelasan sedikit tentang sedikit atau sebagian toleransi geometri yang saya gunakan dalam pembuatan desain saddle. Desain saddle ini adalah desain saddle sebeda mini milik anak saya. Oke. Ini drawing-nya sudah saya buat, dan kira-kira jadinya seperti ini. Di bagian yang pertama, atau komponen pertama, ini saya memiliki claim railholder. Komponen yang kedua, inner claim railholder, dan selanjutnya sampai dengan komponen yang keenam, yaitu shell-nya sendiri. Ini saya buat sederhana saja, untuk nama-namanya, terdeskripsi di sini. Ini untuk komponen yang pertama, yaitu claim railholder, inner claim railholder, itu yang kedua. Yang bagian ini, kemudian ini shaft claim-nya, kemudian ada rail, atau di sini saya namakannya railholder, sebenarnya untuk claim dari ininya juga, untuk shaft-nya. Atau poros yang menuju konstruksi kerangka dari sepeda, dan termasuk claim untuk rail-nya. Maka di sini bisa saya namai juga railholder. Kemudian rail-nya sendiri, dan shell. Ini shell-nya belum termasuk busanya, masih shell atau kerangka dari dudukan. Ini rail-nya. Oke. Langsung masuk ke materi tentang toleransi geometri. Toleransi geometri yang saya gunakan di sini cukup sederhana, yaitu ketegak lurusan. Jadi, sebelum masuk ke sini, secara singkat saya akan jelaskan. Apakah toleransi ketegak lurusan itu membutuhkan huruf referensinya? Nah, kemudian kalau di kotak ini, karena kita membahas toleransi geometri, ini ya namanya kotak toleransi gitu. Jadi, apakah membutuhkan, sekali lagi, ini referensi A, atau istilah lainnya adalah huruf dasar atau datum gitu ya. Nah, datum itu direpresentasikan di dalam toleransi geometri yang sudah saya jelaskan pada materi-materi toleransi geometri sebelumnya, yaitu seperti ini. Ini ada segitiga dasar, ada huruf dasar, dan ada square untuk penempatan huruf dasar. Dan sudutnya di sini, ada yang bilang, ini 90 derajat dan ditebalkan, ada juga yang tidak ditebalkan, ada beberapa pilihan. Ketegak lurusan, 0,02 datumnya A. Tegak lurus itu berarti ya, sudutnya persis 90 derajat. Kenapa membutuhkan toleransi geometri seperti ini? Karena dalam beberapa kasus, misalnya, saya memberikan contoh yang sederhana, ketika saya memiliki, misalnya gini, saya memiliki persegi panjang, anggap ini lurus garisnya, persegi panjang saya, sudah saya berikan dimensi, panjang, dan lebarnya. Oke, ini anggap benar-benar tegak lurus dulu. Ini ada dimensinya, ada dimensinya, katakanlah ini 100, ini 50. 50 gitu ya. 50. Tetapi, apakah betul sudut ini itu benar-benar 90 derajat? Makanya, apabila requirement dari produk itu dibutuhkan benar-benar sudut di sini 90 derajat, di sini 90 derajat ini, ya berarti toleransi geometri tentang ketegak lurusan itu diperlukan. Karena bisa jadi, ketika tidak kita berikan toleransi geometri, bentuknya akan jajar genjang, secara ekstrim saya akan gambarkan seperti ini. Lebarnya itu pasti bakalan sama, ya kalau kita ukur, di sini, panjangnya pun, diukur yang bagian bawah, bagian atasnya, juga pasti sama, tidak ada beda. Ya, sama saja. Cuma, ketegak lurusannya ini dipertanyakan. Makanya, pentingnya pemberian toleransi geometri pada produk, itu juga tergantung requirement, fungsi dari produk itu sendiri. Oke, itu berarti penting. Secara sederhana, saya akan sampaikan, bahwa datum ini saya letakkan di permukaan atasnya. Saya akan bukakan komponennya ini, supaya lebih jelas. Ini komponen claim rail holder namanya. Saya berikan nama seperti itu. Jadi, permukaan ini, dengan permukaan sisi-sisi ini, itu harus benar-benar degak lurus. ketika saya berikan dimensi lembar ini, maka otomatis, ini juga akan degak lurus. Jadi, hanya salah satu sisi saja, itu sudah cukup. Bisa saja produk yang saya buat, apabila tidak saya berikan toleransi geometri, ini lurus ke sana, ini bisa jadi agak miring ke sana, kedua-duanya. Maka, perlunya toleransi geometri. Dan kemudian, yang terpenting lagi adalah, yang namanya, datum. Saya akan berikan penjelasan lanjutan tentang datum. Di referensi, yang pertama, e-booknya, Colin Simon, itu menyebutkan, kalau di e-book yang lain, tidak ada. Di Narayana, di Takashi, tidak ada. Menyebutkan bahwa, keperluan datumnya itu, seperti apa sih, ketika, toransi geometri yang digunakan adalah, segian ini. Ada banyak sekali toransi geometri. Ada, kelurusan, ada kedataran, dan seterusnya. Nah, datumnya, yang diperlukan, pada toransi geometri, atau beberapa toransi geometri, ini hanya, mulai dari polarism, sampai total run out. Ini memerlukan datum. Ada pun, kelurusan, kedataran, kebulatan, kesilindrisan, profil dari garis, profil surface, itu juga tidak, membutuhkan datum. Atau referensi. Karena apa? Misalnya, kedataran. Saya akan, coba perlihatkan, satu permukaan yang datar. Oke, kembali ke sini lagi saja, tidak apa-apa. Maka, ketika, permukaan ini, saya berikan, toransi, kelurusan, atau kedataran, itu tidak perlu. Ya, karena yang diukur, hanya permukaan ini saja, tanpa harus menggunakan referensi, dari permukaan yang lain. Jadi, tidak perlu datum. Kalau tidak perlu datum, maka, tidak perlu, dituliskan di sebelahnya sini. Ini, misalnya, kesilindrisan, kita cek saja, di sini, ada datum, atau tidak perlu datum. Berarti, ya sudah. Gini saja, penunjukannya sudah cukup. Di dalam toransi, geometri, standar ISO, itu, umumnya, kalau saya perhatikan, untuk penunjukkan garis ini, leader line-nya itu, biasanya, tegak lurus dengan permukaan yang diukur. Cuma, dalam kondisi tertentu, apabila tidak memungkinkan tegak lurus, dan cukup membingungkan, maka, kalau saya, itu saya buat, ya tidak harus tegak lurus. Kemudian, selanjutnya, saya akan kembalikan ke sini, ketegak lurusan. Ketegak lurusan dari, garis ini, dan garis ini, atau permukaan ini, dengan permukaan ini, sebesar 0,02 mm. Artinya, penyimpangan dari ketegak lurusan. Secara ekstrim, apabila saya bilang, seperti ini, ya, kejajar genjangan ini, itu sebesar, 0,02 mm. Jadi, besarnya, nilai ketiga, ketiga, tidak tegak lurusan. Berarti, misalnya, ini saya berikan garis, seperti ini. Ini, yang harusnya lurus, harusnya lurus ke sana, maka, ini, harus tidak boleh lebih dari, 0,02. Jadi, harus benar-benar, tegak lurus, dan tidak boleh lebih dari, 0,02. Apabila lebih, bagaimana? Ya, tidak masuk toleransi, artinya, komponen ini harus, dibuang, atau tidak dipakai. untuk ketegak lurusan, saya pikir, sederhana sekali, ya, di contoh-contoh, dari referensi ini juga, sudah banyak, intinya, ketegak lurusan itu, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, untuk, yang, komponen nomor 2, yaitu, interclaim, dan holder, sama saja, ini, hanya saya berikan, tanda ketegak lurusan, dan kesejajaran. Nah, kemudian, lanjut ke, pemakaian, transgi geometri, kesejajaran, sekarang. kalau kesejajaran, otomatis, permukaan ini, dengan ini, itu harus, sejajar, dengan, datum, P. Saya mau tunjukkan, kesejajaran, ya, kesejajaran, untuk aplikasinya, di atasnya, kesejajaran, kesejajaran, ini, membutuhkan, datum, juga, seperti, apa yang sudah saya jelaskan, di awal tadi, tentang ketegak lurusan, atau perpondipularity, jadi, dapat, mengontrol, flatness, when relative to, idatum, apabila, flatness, itu, hanya, mengukur, kedataran, ya, maka, kalau, kesejajaran, apabila, ada, dua permukaan, yang, seperti ini, saya, bisa saja, memberikan, toleransi, flatness, di sini, ya, ini, berikan, flatness, juga, bisa, cuma, yang lebih baik lagi, apabila, komponennya, seperti ini, ya, ini, katakanlah, modal rectangular, sepi panjang, seperti ini, maka, yang lebih baik, apa, ya, antara ini, dan ini, juga, harus diberikan, toleransi, geometri, kejajaran, sering, kita alami, bersama, misalnya, ketika proses, miling, dari pembuatan, komponen, sederhana, seperti ini, ya, untuk, manufacturing ini, itu, berarti, sisi sini, diletakkan di bawah, untuk, manufacturing, yang bawah, sisi ini, diletakkan di bawah, di, ragum, gitu ya, nah, kemudian, di miling, nah, kemudian, hasil miling itu, bagaimana, apakah, benar-benar, misalnya, kalau kita ukur, di sisi sini, katakanlah, menggunakan, mistasorong, itu, akan sama dengan, sini, toransinya, ininya ya, ukurannya, sama atau tidak, nah, kalau tidak sama, maka, kesejajaran, antara, permukaan ini, dengan permukaan ini, tidak ada, gitu, bisa saja, sekali lagi, saya katakan, bahwa, eh, kedataran, dari, ini, itu ada, cuma, kesejajaran, dari permukaan, atas, dan permukaan, bawah, itu, kurang lah, ya, jadi, dimensi yang di sini, dan di sini, itu, bakalan berbeda, kalau, kesejajaran, maka dari itu, perlunya, restoransi, kesejajaran, di sini, itu, untuk, mewujudkan, kesejajaran, antara, permukaan ini, dan, permukaan ini, dan, membutuhkan datum, kalau ini ya, datumnya, di sini, datumnya, di mana, di sini, boleh, di sini, boleh, tapi, yang utama adalah, bagian yang, memiliki, sisi permukaan, paling banyak, itu, biasanya, yang sering dijadikan datum, oke, yang, selanjutnya, setelah, ketegak lulusan, kesejajaran, ini, ada, roundness, atau, kebulatan, atau, sering juga, disebut dengan, circularity, ini, apabila kita, berikan pengertian, atau saya, berikan pengertian, tentang, atau terkait, hubungan, sudut, yang diberi, toransi, dan daerah toransi, ini adalah, daerah, antara, dua lingkaran, konsentris, gitu ya, nah, kemudian, nanti, setelah ini, juga ada, yang namanya, cylindricity, atau, cylindrican, nah, ini, bagaimana, perbedaan keduanya, ini, yang agak ribet, untuk yang lain-lainnya, saya pikir, cukup mudah, cuma, ini ada, kesilindrisan, dan, ada, namanya, kebulatan, oke, sebelum masuk ke, pembahasan ini, kira-kira, pengertiannya, seperti apa sih, ini, apabila, saya rujuk, dari, kamus, besar bahasa Indonesia, kebulatan, itu adalah, keadaan, yang, bulat, atau, ya, keutuhan, keseluruhan, itu, arti yang, lebih luas lagi, ya, jadi, keadaan, yang benar-benar, bulat, nanti, seperti apa, contohnya, ini, saya sudah berikan contoh, kemudian, menurut, KPBI, kalau, kesilindrisan, itu, apa, kesilindrisan, itu, adalah, ruang, yang terbatas, bidang lengkung, dan, dua, bulatan, yang, sama besar, barang, yang, berbentuk, bulatorak, itu, juga, salah, pengertian kedua, dari, kamus KPBI, itu, ya, oke, kemudian, bagaimana, kalau, kebulatan itu, masuk ke, referensi kita, saya menggunakan, referensi yang, pertama, gitu, terkait, pembahasan, kebulatan, oke, disini, saya cari dulu, kebulatan, nah, kebulatan, kebulatan, ini, application, oke, circularity, atau, roundness, ini, sama saja, kebulatan, jadi, ini, diilustrasikan, seperti ini, apabila, sebuah, objek, baik, silinder, maupun, model kerucut, terpantung, seperti ini, ketika, dipotong, tegak lurus, ke sini, maka, potongannya itu, ya, bisa dilihat, misalnya, ini, ada silinder, dipotong, kemudian, dilihat, apakah, benar-benar, eh, kebulatan, antara, lingkaran ini, dan, kalau ini, misalnya, pecah, ya, lingkarannya satu, ya, kebulatan, itu, ada, jadi, diukur, berdasarkan, dari sumbunya, atau, titik pusat, dari, silinder, sendiri, gitu, ya, kedua, jika, dihubungkan, dengan, silindricity, disini, oh, disini, tidak ada contohnya, ya, apabila dihubungkan dengan silindricity, kalau silindricity, itu, sebenarnya, gabungan, ya, gabungan, antara, beberapa, toleransi geometri, gitu, kita, cek saja, di sini, agak bawah, ini, silindricity, itu, di, oh, ini, silindricity, oh, ini, silindricity, silindricity, oke, jadi, kalau, silindricity, itu, sebenarnya, adalah, ini, ya, kombinasi, dari, paralysm, circularity, and, striveness, jadi, ini, disebut dengan, silindricity, jadi, bagaimana sih, kalau dalam kasus kita tadi, gitu, dalam kasus kita tadi, apakah betul, ini, silindris, tadi, padahal, kita lihat juga, tidak, rockness juga, gitu, ya, tidak, tidak bulat, bener-bener, kebulatannya, itu, tidak baik, gitu, karena tidak sesumbuh, nah, ngeceknya bagaimana, akhirnya begini saja, jika tadi, ini, saya miringkan, saya lihat, skitnya, ya, saya miringkan, ke arah, sumbu X, ya, ke arah, sumbu X, ke sana, berarti, dia, bakalan, tidak, silindris, ketika kita lihat, di arah, sumbu X juga, ketika kita lihat, di arah, sumbu Y, terlihat di arah, sumbu Y, dengan F7, untuk memotong, maka, ketika ini saya, misalnya, titik ini, ini saya gunakan, sebagai referensi, dari, titik ini, artinya, ini, saya constraint, horizontal, ini juga saya constraint, dengan titik ini, kemudian, diukur, ini, diameternya 30, ini 50, apabila, saya tarik garis ke sini, ujungnya, ini ketemu, ini sudah jelas, bahwa, ukurannya, atau, kesilindrisan, dari, kerucut terpancung, ini baik, tapi dari, Y, dari sudut Y, atau dari, sumbu Y, maaf, sumbu Y, cuma, coba, lihat, apabila, menggunakan, sumbu X, karena tadi, saya, sumbunya, saya geser, ke arah, X sana ya, nah, kita ukur, apabila X, nah, ukurnya, ya untuk, memastikan saja, ya, mengukur seperti ini, itu, nah, kita ukur, sekali lagi, yang ini, titik ini, saya gunakan, sebagai referensi, yang ini, saya constrain, horizontal, kalau disini, tandanya vertikal, karena, saya gambarnya, horizontal, kalau tidak saya, jadi kebalik, tidak masalah, yang penting, ini terconstraint, lurus ke sana, ini terconstraint dengan ini, ini terconstraint dengan ini, saya tarik garis, yang ini, ya, saya tarik garis, apakah menyentuh, nanti kita cek, oke, yang bagian sisi sini, itu kelihatan, bersentuhan, artinya apa, artinya garis ini, garis ini, itu adalah garis sumbu, dari diameter 50 ini, cuma, apabila kita cek, bagian depan, karena di awal tadi, saya buat itu, tidak sesumbuh, maka, disini, barang tentu, tidak, ketemu, gitu ya, dia akan meleset ke sana, melesetnya berapa, ya tadi, sebesar, 0,05, dua sisi, berarti ya, 0,1, gitu, nah ini, pasti enggak, silindris, jadi, kelihatannya, diameter disini, dan disini, sudah betul, ini 50, ini 30, cuma, apabila kita lihat, dari geometrinya, maka, ini bisa, saya sebut, kalau misalnya, kesilindrisan, berarti dia tidak, masuk dalam, kesilindrisan, karena dia di luar, toransi kesilindrisan, sebesar 0,02, tadi, gitu ya, 0,02, ini, yang saya pakai, kembali lagi, ke bulatan, ke bulatan, juga bisa terjadi, akibat, ketidak bulatan, ketidak bulatan, bisa saja, bisa saja, terjadi, akibat, misalnya, jeleknya, proses, permesinan, kemudian, tool yang digunakan, itu tidak, baik, itu juga, mempengaruhi, kebulatan, atau, oneness, oke, itu masalah, kebulatan, dan, kesilindrisan, kebulatan, apakah butuh datum, bisa di cek, di sini lagi, ya, di bukunya, Colin Simon, ternyata, kebulatan, dan, kesilindrisan, itu tidak, membutuhkan datum, untuk di, referensi yang ketiga, ini, kita juga bisa, cek, bisa cek, untuk, kebulatan, dan kesilindrisan, kalau di sini, tidak begitu, lengkap, ya, langsung, contoh, seperti ini, ini, tidak ada datumnya, tidak ada datumnya, sama saja, berarti, oke, untuk, jatung, saya pikir, tidak perlu dijelaskan, karena, sudah ada di materi-materi, perkulian, saya pikir, ini, sudah sangat jelas sekali, berarti, ini apa, ya, misalnya, saya lanjutkan lagi, jadi, kebulatan, dari, real ini, itu, harus benar-benar, berdiameter, 6, dan, kebulatan, dari, real ini, toransinya, 0,02, ya, tempat ke sini, kesilindrisan, berarti, kesilindrisan, itu, diukur ke sana, ya, kesilindrisan, dari, silinder ini, ini, model, silinder berlubang, ini, sebesar, 0,02 mm, ya, untuk, nilai, besarnya, selindrisan, ya, bisa diatur sendiri, sesuai, dengan, requirement, apabila, tidak perlu teliti, ya, tidak perlu, besar-besar sekali, ya, nilainya, kecil saja, misalnya, 0,1 mm, dan, apabila, memang, tidak perlu, ya, tidak, besar, oke, di, komponen, yang ke, empat, ini, tidak, ada, toransi geometri, dan, ini pun, hanya ini, dan, sudut, oke, sekarang, masuk ke, angularity, atau, ketirusan, ketirusan, yang jadi, pertanyaan adalah, ini, ada, dimensi sudut, yang, dikasih, kotak, ya, kasih kotak, kalau di sini, atau kalau pembahasan ini, saya gunakan, referensi kita, yang kedua, yaitu di sini, ya, ini di halaman, 157, ya, kalau tidak salah, ini cek saja, nah, ini maksudnya apa sih, kalau ada kotaknya, gitu ya, halaman, 157, ini, kotak yang di sini, ya, ini untuk, posisi, dan ini untuk, sudutnya, nah, apabila, toransi geometri, itu, diletakkan pada, sudut ini, atau toransi geometri, kalau yang di sini, ini ada toransi geometri, posisi, saya letakkan di, lubang yang ini, maka, dimensi ini, dimensi nominal yang ini, 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 ini posisi, dimensi nominal untuk posisi dari lubang ini, ini harus tunduk pada, dimensi, geometri, atau geometri, toleransi dari, posisi ini, ini juga harus tunduk, ya, kata-katanya, harus patuh, setelahnya tidak boleh, dikasih toransi khusus di sini, ini juga tidak boleh dikasih toransi khusus, jadi, toleransinya, itu mengikuti, toleransi geometri yang di sini, makanya, kenapa, di sini, ada, kotaknya, gitu ya, kemudian, kalau, referensi yang di sini, apakah ada, ada juga, apakah sama, mirip-mirip, apakah keduanya, saling, mencadur, tapi mirip-mirip, contohnya, dan, representasi dari, objek-objeknya, juga mirip-mirip, nah, seperti ini, sama saja, pengertiannya, bahwa, apabila, toleransi geometri, posisi, lubang yang di sini, itu sudah ada, maka, dimensi nominal yang di sini, itu tidak perlu diberikan, toleransi, umum, atau toleransi khusus, ya sudah, 60 ini cukup, kalau misalnya, saya, masukkan toleransinya, bagaimana, ya, misalnya yang ini dulu deh, saya, cari lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini, bagaimana, sama nggak dengan yang ini, sama, kenapa sama, ini itu, ditunjukkan dengan ini, jumlahnya 6, jumlahnya 6, kali, diameter 20, jadi, diameter lubang ini, 20, artinya, ke 6 lubang ini, memiliki, toleransi geometri, dan diameter, yang sama dengan, ini, jadi, penunjukannya, satu saja, bahkan, kalau, misalnya, lubang-lubangnya, itu lebih ribet, maka, diberikan, dalam tabel khusus, di luar, dari, komponen, atau objek ini, oke, nah, kemudian, toleransinya, bagaimana, toleransinya, posisi itu, 0,2 mm, terhadap, datum A, datum primernya, datum sekundernya, adalah datum B, yang diutamakan, adalah ini, ya, datum A nya, kemudian, baru mengikuti, datum yang B, posisi yang, melingkaran ini, ini, 30 mm, dari, di sisi sini, berarti, dia, boleh, posisinya, meleset, ya, posisinya, boleh meleset, 30,2 mm, dan, ke sana, juga, boleh meleset, sebesar, 30,2 mm, maksimum, gitu ya, jadi, lubangnya, tidak boleh meleset, lebih besar lagi, ketika meleset lebih besar lagi, ya, rusak gitu ya, tidak bisa dipakai, misalnya ini berpasangan, maka ya, tidak bisa, digunakan untuk pasangannya, gitu, kalau pasangannya, poros-poros yang masuk dalam lubang sini, oke, kita lihat, referensi dari, posisi, referensi dari posisi, contoh, oke, ini, position ini, 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 position, jadi, posisi dari titik ini, misalnya, harus terletak pada, posisi, dengan jarak, 80,1, dan 70,1, ya, kurang lebih, seperti itulah, pengertiannya ya, oke, kemudian, lanjut, lanjut, itu untuk posisi, nah, itu ya, berarti, sudut yang di sini, itu tidak boleh diberikan, toransi khusus, ya, atau umum, nah, kemudian, besarnya, sudut yang di sini, toransinya, yaitu sebesar, 0,2, berarti apa, sudut yang di sini, nanti, maksimum, 169 derajat, lebih 2 menit, saya juga, sudah ada, aturansi dari, ISO 2768, untuk, sudut, ini bisa, dibagi, atau terbagi, dari, menjadi beberapa, nilai, artinya begini, kalau tidak ada, toleransi geometri, tidak ada, toleransi khusus, maka, toleransi dalam, dimensi nominal, yang di sini, dimensi nominal, sudut, itu, mengacu pada, toleransi yang kita gunakan, misalnya, apa, halus, sedang, kasar, sangat kasar, letakkanlah, tentukan salah satu, misalnya, kasar, ketika, saya punya, sudut, sebesar, 169 derajat, itu ada, di range mana, di sini, saya gunakan, kasar, maka, toleransi, sudut saya, apabila, saya tidak menggunakan, toleransi geometri, bakalan, 169 derajat, lebih, 15 menit, itu, maksimum, minimumnya berapa, berarti, 169 dikurangi, 15 menit, dia, maka, akan seperti itu, maka, ini sudah, barang tentu, sudah, diteliti lagi, gitu, oke, ini sudut, sudah, ini saya batasi dengan itu, supaya, tunduk, terhadap, tunduk dengan, toleransi, geometri saya, ini ketegak lurusan, kesajaran, oke, sudah, nah, sekarang, ini ya, ada, pransi, geometri, konsentrisiti, atau konsentrisitas ini, namanya, atau, juga, disebut dengan, konsentrisitas, dan, koaksilitas ini, artinya apa, disini, saya berikan, toleransi koaksilitas, itu, karena, hubungan, antara, dua lingkaran, yang memiliki, sumbu yang sama, lingkaran, yang bagian luar, dan lingkaran, yang bagian, dalam, atau, dapat dikatakan, kalau ini, adalah silinder, kalau, lingkaran itu, bentuk lingkaran, yang memiliki, sumbu yang sama, gitu, ini, sumbunya harus sama, maka, harus, konsentris, dan koaksil, antara, dimensi yang, di luar, dan, dimensi yang, di dalam, ini, adalah, tempat, dari, ini ya, leonnya, ini, leonnya ini, bakalan masuk ke sini, masuk ke, bagian sisi kiri, dan, kanannya ini, masuk ke sini, dan sini, kalau, lebih jelas, mungkin, di lihat di sini, ini, nah, jadi, leonnya itu, harus masuk ke sini, apakah, dalam, proses pembuatan, desain ini, karena saya, reverse ya, sesuai dengan, apa yang saya berikan, ya, tentu saja, tidak sesuai, tidak sama juga, itu, tergantung, desainnya, ya, apabila, memang, tidak terlalu penting, diberikan, transgi geometri, tidak perlu, ya, tidak apa-apa, hanya, saya hanya, memberikan, contoh saja, bagaimana, penerapan, beberapa, transgi geometri, ya, oke, ke sini lagi, ini, transginya, sebesar, 0,02, berarti, yang, 0,02 mm, datumnya, H, dalam, satu bidang gambar, ini, untuk, datum-datumnya, saya urutkan, ya, mulai dari, komponen, 1, 2, 3, 4, 5, itu, tidak sama, datumnya, dalam satu bidang gambar, misalnya, ini, A, berarti, selanjutnya, B, selanjutnya, apa, C, D, E, F, G, berarti, ini, sudah, sampai dengan, H, gitu, untuk, hurufnya, apakah kecil, rata-rata, itu, kapital, ya, huruf besar, abital seperti ini, datumnya, apabila, saya berikan, pengertian lagi, terkait, hubungan, dari, sudut, yang dibeli, toleransi, dan, daerah, toleransi, ini, berarti, daerah, dalam, lingkaran, ya, atau, ruang, dalam, silinder, ini, untuk, pengertian, dari, konsentrisitas, apabila, dihitungkan, sekali lagi, sudut, yang dibeli, toleransi, atau, daerah, yang dibeli, toleransi, gitu ya, oke, selanjutnya, di sini, masih, sudut, sama saja, ini, saya berikan, petak, seperti ini, ini, namanya, apa sih, petaknya, di sini, tadi, di halaman, 157, ini, materinya, ceklah, ini, namanya, apa sih, itu, ya, agak lupa, juga ya, 157, 57, 57, oke, disini, rangka persegi, ya, istilahnya, kalau disini, istilahnya, rangka persegi, oke, kembali ke, disini, apakah masih ada lagi, saya pikir, sudah habis, untuk, toleransi geometri, intinya, apa yang saya sampaikan, barusan tadi, merupakan, studi komparasi saja, dengan menggunakan, beberapa, ebook referensi, untuk materi, lebih lengkap, ikuti, materi-materi, yang lain, tentunya, ketika, kuliah, maupun, juga, dalam video, nanti, juga, akan saya sampaikan, lebih detail, tentang materi, toleransi, geometri ini, nah, kira-kira, itu dulu, sebagai, contoh, dan, penerapan, secara, realistis, dan, tidak eksperimen, maksudnya, ya, dengan, pembuatan, desain, seperti ini, apabila, ada, kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan, kekian dulu, mohon koreksinya juga, apabila, ada yang salah, dalam penjelasan, dan, perkataan saya, tetap semangat, dan, jaga, kesehatan selalu, di, kondisi, yang kurang baik ini, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati,